Aku tuh telepon kamu karena aku meminta tolong sama kamu. Meminta tolong apa? Minta tolong melamar kamu. Teka-teki siapa pria yang layak mendampingi Laudia Sintia Bela, pasca putus dari pengusaha muda Afif Kalang. Perlahan mulai terkuat. Ya, lewat adu peran dengan Ali Syakib, adik kandung Nabila Syakib, di sinetron Cantini The Hijabers, Bela Sander disebut-sebut terlibat cinta lokasi dengan Ilham alias Ali Syakib. Bahkan sejumlah fansnya di jejaring maya, heboh berharap bisa bersatu di kehidupan nyata. Ya, aksi dua bintang idola remaja di serial Ramadan Cantini memang membuat sejumlah penonton baper. Apalagi saat Bela menjalani liburan di Eropa, mengunggah postingan status, yang menyeratkan ia sudah tak lagi kesepian di tengah kesendiriannya liburan di benua biru Eropa. Dan kemarin, saat kami temui di sebuah acara sesi pemotretan untuk bisnis kuliner di kawasan Jakarta Barat, Bela mengungkapkan dirinya sudah benar-benar move on pasca pertunangannya kandas di tengah jalan. Lantas, benarkah momen liburan Bela ke Eropa beberapa waktu lalu adalah bagian dari upaya menenangkan diri? Enggak sih, aku sehat-sehat aja mas, alhamdulillah saya baik-baik aja, alhamdulillah saya lagi fokus ke Bandung Makuta, alhamdulillah Bandung Makuta juga animonya Masya Allah, alhamdulillah sekarang Bandung Makuta lagi mengeluarin rasa baru, varian baru insya Allah, spesial khusus Ramadan. Kemarin itu liburan sekalian photoshoot sih ada kerjaan gitu. Berapa lama kita berhasil? Lupa, sekitar lah, sekitar beberapa hari. Iya, Rona bahagia Bela bukan saja karena ia sudah melupakan kegetiran cintanya bersama Afif Kala. Namun kabarnya, karena saat ini hati Bela sudah terisi dan terpatri, sosok pria impiannya. Lantas, mungkinkah sosok pria yang mampu membuat Bela ceria adalah Alis Syakib, lawan mainnya di sinetron kantini The Hijabers? Doa ini ya. Terima kasih. Halo.